Seperti yang Mbak Anissa sebutkan di awal, pelurut-pelurutan material ini sangat banyak bisa membantu juga dari masing-masing atau sistem operasional dan keuangan ini. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Dialog Karirmu. Bertopik waktunya audit keuangan, apa saja yang harus bisnis siapkan ya? Mungkin kita bisa sapa dulu ya teman-teman semuanya untuk narasumber hari ini. Selamat sore Pak Alvin. Selamat sore. Jadi secara general audit itu adalah sebuah evaluasi ya. Evaluasi yang dilakukan terhadap sebuah aktivitas gitu. Jadi kita tidak hanya bilang laporan keuangan saja nih, tapi bisa dilakukan terkait dengan aktivitas-aktivitas apapun gitu. Nah selanjutnya juga audit itu terkait dengan bisa orang, bisa juga perusahaan yang memang ditunjuk. oleh perusahaan untuk melakukan eksekusi dari audit tadi atau eksekusi dari evaluasi tadi. Secara general ya, ada tiga nih tipe dari audit gitu. Yang pertama terkait dengan operational ya. Yaitu ya evaluasi dari day-to-day aktivitasnya nih. Apakah sesuai atau belum nih tentang operating prosedurnya, apakah sudah efisien atau efektif. Lalu selanjutnya terkait dengan compliance audit atau audit kepatuhan. Untuk kita lihat sejauh mana sih prosedur itu berjalan dengan baik. Yang tanda tangan itu udah sesuai belum nih sama SOP-nya misalnya. Atau ini berkaitan juga nih sama peraturan-peraturan perundang-undangan misalnya. Atau OJK dan sebagainya. Nah dan yang terakhir adalah audit dari laporan keuangan. Nah inilah yang most likely itu dikerjakan oleh kantor akuntan publik ya. Tapi tidak untuk kemungkinan nih audit internal juga bisa nih membantu proses audit dari laporan keuangan siri. Terutama misalnya untuk rekan-rekan yang memang di perusahaan-perusahaan yang memang belum terlalu besar dan perusahaan yang tidak termasuk lingkup dari yang diwajibkan untuk menggunakan kantor akuntan publik. Dari sini kita coba turunkan ya. Nah kalau tadi kita sudah mengenal tipe-tipe dari auditornya dan tipe dari auditnya sendiri. Di sini kita mau lihat spesifik untuk internal audit responsibilities. Apa sih tamu job dari internal audit? Nah dikutip dari ITTF. Ada practical framework-nya internal audit itu. Salah satunya adalah mengevaluasi kesikupan dan efektivitas pengandalihan dalam menganggapi risiko dalam tata kelola operasi dan sistem informasi organisasi mencakup pencapaian tujuan organisasi keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional efektivitas dan efisiensi operasi dan program lalu ada kepatuhan terhadap hukum, raturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak. Nah sekarang mungkin kita mau bahas teknisnya sedikit nih mengenai prosedur-prosedur dari laporan keuangan nih. Nah pertama mungkin kita bisa melakukan yang namanya coaching. Coaching ini apa sih? Coaching ini kita melakukan inspeksi dari dokumen-dokumennya berdasarkan financial extension-nya gitu. Jadi mungkin kita akan melihat listing ya dari GL listing, general ledger listing gitu ya. Nanti coba kita ambil sampling. Nah dari sana kita coba lihat nih dokumen pendukungnya itu sudah sesuai belum sih? Biasanya juga akan fokus nih ke internal kontrolnya. Apakah sudah ada berjalan dengan baik belum? Internal kontrol dari pembelian persediaan tadi gitu. Otorisasinya sudah benar atau belum? Nah lalu kedua adalah re-calculate. Re-calculate ini maksudnya lagi cuma melakukan re-calculasi ya atas dari dokumen-dokumen tersebut gitu. Jadi misalnya tadi dari pembelian persediaan tadi kita lihat pembelian fatwanya berapa, quantity-nya berapa, lalu kita re-calculasi. Kira-kira sudah sama atau belum? Nah lalu selanjutnya ada analytical procedure atau ini bagian dari substantive test ya. Ini ada banyak beberapa analytical procedure. Ini contohnya ada trend analysis, ada ratio analysis, dan reasonableness testing. Nah lalu yang keempat ada external confirmation. Nah ini biasanya cara yang paling ampuh nih karena kita meminta konfirmasi dari pihak ketiga, dari pihak di luar dari perusahaan. Selanjutnya ada physical examination ya. Nah di sini kita biasanya lebih ke melihat bentuk fisiknya nih dari si aset-aset atau persediaan-persediaan yang ada gitu. Nah kalau misalnya balik lagi nih contohnya di awal tadi, dari persediaan-persediaan yang kita cek tadi, setelah kita lihat, oh ya teman-teman bisnis pendukungnya ada nih. Nah kita mau lihat nih sekarang barangnya ada atau enggak. Lalu yang terakhir adalah tracing. Tracing ini kebalikan dari coaching. Kalau coaching tadi kita melihat dari listing ke dokumen pendukung, tracing ini mungkin kita balik ke metodenya. Kita lihat dulu nih dari dokumen pendukung, baru kita lihat ke accounting records-nya. Apakah dokumen pendukung yang kita temui itu beneran ada nih atau enggak nih di accounting records gitu. Jadi secara completeness, coaching dan tracing ini bisa bikin lebih asersi completenessnya itu lebih ketemu gitu ya. Setelah kita hanya melakukan coaching aja gitu. Nah kurang lebih ini adalah beberapa audit prosedur ya yang bisa kita lakukan di laporan keuangan dan lalu prosedur-prosedur ini juga sebenarnya kalau di internal audit nanti bisa kita tailor nih. Bisa kita lakukan satu-satu atau mungkin bisa kita lakukan semuanya. Tergantung nanti dari case-case-nya ya. Tergantung dari masing-masing case dan tergantung dari nanti skala dari perusahaannya juga gitu. Apa saja sih sebenarnya ekosistemnya ya yang ada di operasional dan keuangan di perusahaan gitu ya. Nah ini sebenarnya menyambung juga nih dengan produk-produk yang ada di nukerari gitu ya. Tadi seperti yang Mbak Anissa sebutkan di awal, lurat-lururan mesyuarat ini sangat banyak nih. Bisa membantu juga nih dari masing-masing ekosistem operasional dan keuangan ini. Ada accounting, ada produk inventory, dan ada investment factor. Nah ketika kita melakukan audit terhadap laporan keuangan, setelah ini kita akan melihat dari masing-masing ekosistem ini nih. Jadi laporan keuangan itu akan terdiri dari balance sheet, new statement, dan cash flow ya. Itu datang dari mana? Itu semuanya akan turunan dari pencatatan di akunasi sendiri. Pencatatan keuangan dan general akuntasi. Lalu dari sana kita juga lihat dari kacamata tadi kalau kita ambil kecobaan kontak dan inventory-nya. Dan terakhir, dari sisi dokumen pendukungnya ada di invoice dan faktor. Oke, terima kasih Pak Alvin atas ilmunya. Di sini ada beberapa chat pertanyaan. Kalau di perusahaan, ini mungkin kalau misalnya ternyata perusahaannya sudah skala besar ya. Ternyata itu ada pemisahan antara internal control dan juga ada internal audit. Nah mungkin itu perbedaannya apa ya Pak? Oke baik. Nah ini pertanyaannya menarik ya. Kalau tadi di presentasi juga saya sempat sampaikan bagaimana sih third line of defense ya. Atau sorry, three line of defense gitu ya. Jadi three lines of defense dari perusahaan itu sebenarnya terdiri dari tiga ya. Supaya dengan namanya. Yang first line-nya itu adalah internal control. Internal control ini itu biasanya lebih cepat. Kalau yang dilakukan di perusahaan biasanya adalah kebuatan SOP gitu. Nah dari first line of defense, di situ sebenarnya yang disebut dengan internal control. Jadi kontrol dari perusahaan internal itu sebenarnya berada di first line of defense. yang kalau misalnya di satu departemen, departemen persediaan. Di departemen persediaan itu ketika mau melakukan pembelian terhadap persediaan, kontrolnya apa nih? Internal controlnya apa nih? Yang disebut dengan internal control itu salah satunya misalnya ada segregation of defense. Ada pemisahan mewenang dari yang mau membeli, yang mengajukan pembelian dengan yang melakukan approve atas pembelian. Dan juga nanti dengan yang approve terhadap pembayaran dari pembelian. Nah di sana kelihatan ya, ada pembeda nih yang melakukan pembelian siapa, yang apa namanya, yang membayar nanti yang melakukan persediaan atas pembayaran siapa. Lalu di second line-nya itu adalah risk management. Risk management ini biasanya lebih berfungsi kita melihat keseluruhan dari resiko-resiko yang ada di perusahaan. Jadi setelah tadi dibuat policy dan prosedurnya, setelah itu kita akan melihat juga nih resiko-resiko yang ada di masing-masing departemen tersebut yang terakhir adalah first line of defense-nya adalah internal audit. Jadi internal audit ini limit paling belakang yang ada di perusahaan gitu ya. Kecuali kalau misalnya dia punya external audit, nanti akan diperlengah defense gitu ya. Nah, internal audit ini biasanya memang di-independent nih. Jadi kalau internal control tadi, dia embedded di dalam proses bisnisnya karena dia memang berada di first line of defense-nya tadi. Internal audit itu, sorry, internal control tadi berada di-embedded di dalam proses bisnisnya tadi, internal control itu independen di luar dari proses bisnisnya tadi, di luar dari departemen, departemen, misalnya departemen kepediaan tadi. Dia akan berada di luar sana gitu. Karena ketika nanti dia akan melakukan proses audit, dia akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang berusaha memang independen gitu. Jadi, jangan sampai dia memang orang dari procurement aja nih yang dijadikan, apa namanya, yang dijadikan internal control gitu. Jadi memang harus orang independen, orang yang berada di luar dari sana dan memang harus reportnya langsung kepada pedirektur utama agar tidak terjadi juga ya kong-kong juga lah gitu. Kalau misalnya dia juga dikerjakan internal audit atau misalnya double job, ya Anda saja nih jadi internal audit. Padahal dia yang memang mau perjualan, nah itu berarti sistemnya kurang baik lah kira-kira seperti itu. Jadi, kelihatan ya, memang ada perbedaan nih antara internal audit dan internal control gitu dari sisi erotikal ini juga berbeda dan sebagainya. Terima kasih.